selamat menikmati 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 Pokoknya yang deket-deket aja gitu, yang awalnya emang orang tua setuju gak nyoba di uin karena aku sendiri ee ee kurang Katanya ayah kenapa gak coba di uin kak gitu tiba-tiba aja gitu Terus bilang lah kan masih lemah banget dalam ini itu gitu takutnya nanti waktu proses belajar itu malah Betul sekali nanti waktunya lulus malah gak lulus-lulus gitu kan jadi gimana nih gitu ya coba tanya ibumu gitu Tanyalah ibu otomatis jawabannya harusnya ada di ibu ya Dan namanya anak pertama anak perempuan pastinya deket juga sama ayahnya lebih deket sama ayahnya ya Ibuku udah kayak ya terserah mau kemana aja ya pokoknya jaga diri bye-bye gitu Si ayah tuh ini langsung marah-marah gitu kayak anaknya mau pergi jauh kok dibolehin gitu Awalnya padahal beliau sendiri yang gak boleh iya Terus ya gitulah alasannya katanya nanti kalo sakit gak ada yang jaga Ya bener sih bener Ya gimana ya firasat orang tua tapi lama-lama alhamdulillah lulus dan lulusnya itu insya Allah ridho Ya betul Nah kita harus pinter-pinter gak sih cari waktu yang tepat timing yang tepat Iya betul Apalagi kalau orang tua lagi santai lagi enak diajak ngobrol kita masuk gitu kan Ya betul Dan orang tua juga itu melepas aku ya sebenernya tuh milih yang ada saudaranya di kota itu Oh gitu Gitu ya Jadi kayak seumpama kalau ada apa-apa ya Kemungkinan Semoga gak ada Itu kan bisa kayak saudara minta tolong saudara buat jengukin aku dulu gitu kan buat perwakilan Jadi kayak gitu sih pertimbangan orangtuaku untuk memilih universitas itu dan ya akhirnya terpilih lah Mungkin Kak Danang nih Iya Kak Danang Tapi bentar Kak ZZ tadi kan belum dibongkar itu tadi mau pilih jurusan apa itu tadi Oh alhamdulillah milihnya di Oh bukan bukan milihnya di Ambilnya di Ilmu Komunikasi Amin Amin kita doakan ya guys ya semoga Amin Dan sebenernya kalau teman-teman mikir agak nyeleweng sih Amin Ah salamnya kan Ilmu Komunikasi Sowsum gitu Aku sendiri kan dari JURUSAN IPA gitu Iya sama ya Ya aku sendiri ya Maaf ya Sowsum Amin Dan lurus ya JALURNYA LURUS JALURNYA LURUS BASU Kita semua linjur kan Bersama betul Dan itu kan Apa pilihan aku tuh 2 itu berbeda jurusan Eh Ya bener kan Beda pilihan? Berbeda jurusan Oke Itu Walaupun aku tahu aku salah, tapi lanjut Lanjut aja Apa salahnya mencoba ya? Betul Soalnya takutnya kalau lurus di jalanku Aku tahu jalanku yang kemarin itu kurang benar Kalau di jalanin takutnya ya terhambat Takutnya ya terhambat Betul Adana sendiri gimana? Kalau aku sendiri, aku ambil pro di bahasa dan sasra Indonesia Dua-duanya Tapi kalau untuk universitasnya Satunya ada di Malang Satunya ada di Surabaya Dari dua itulah semoga salah satu Kalau enggak pilih satu aja Amin Kita doakan ya kak Basic banget kita ya Tapi kan emang sestra ini kayak Ya sama aja enggak sih Semua enggak sih? Semua pasti ada tantangannya juga Dan mungkin kalau Untuk adik-adik yang masih PBDB Kalian harus nentuin nih Kalian mau ke IPA dulu atau ke IPS dulu Jangan gedein gengsi Dulu aku waktu mau ke IPS juga banyak Ngapain sih di IPS Ngapain di IPA Milih jurusan ini gampang Tapi aku kekeh di IPS Karena apa? Karena aku udah tahu Aku maunya kemana dan Aku itu minatnya apa? Jadi semisal kalian ngelakuin Kalian ngejalani maupun itu di part IPS Kalian juga enjoy aja ya kak Mencoba dulu di kelas 10 Nantinya pas di kelas 11 Mereka memilih jurusan IPS Atau IPA gitu Pokoknya intinya jangan FOMO ya Jangan FOMO ya Jangan FOMO ya Jangan seperti saya yang dulu pengennya masuk ke IPS Tapi deba-diba ikut teman-teman saya masuk IPA Jadi ya seperti itu Tapi sebenernya kalo dari aku sendiri tuh ya Emang lebih Nyantolan pelajaran IPA Daripada IPS Cuma Kalo di perkulian ini Aku Gimana ya? Sesuai dengan bakat kita Passion kita Takutnya Nanti Kita kan kuliah juga Lihat prospek kerja Betul juga ya Ya yang lebih mempunyi yang mana Kayak gitu Ya gitu Bener banget Dan ya semoga ya Yang diselogakan Ada teman-teman juga yang lagi nonton mungkin ya Pas 12 Entah itu yang SNBP SNBT Yang SNBT Semoga semuanya dilancarkan Amin ya Allah Dan terus Belajar pokoknya Berdoa Berusaha Dan mendapatkan hasil yang terbaik Amin Dan jangan lupa tetep berdoa ya Apalagi di bulan Ramadhan Ya di bulan Ramadhan Banyak-banyakin doa Banyak-banyakin Diberbanyak lagi doanya Betul sekali Dan Ya sebentar lagi tanggal 26 Gitu Tapi takut guys Takut Agak sih guys Maksudnya kak Ini udah ada rencana gak Nanti Lihat pengumumannya Sama siapa Jam berapa Dari kata Asia dulu ya Dari kata Asia dulu Gimana ya Ya pasti Kayaknya sih Gak tau kalo semuanya Orang tua saya gak sibuk Ya sama orang tua aku Kalo Semua orang tua Sibuk Ya mungkin Tak lihat sendiri aja dah Gak apa-apa Gimana lagi ya guys ya Kalo Kak Bima gimana Mungkin aku kalo Mau lihat Pengumuman juga sama orang tua Tentunya Soalnya Bagaimanapun Kita kan daftarnya juga sama orang tua Dan juga pengumuman sama orang tua Dan apapun kita libatkan Terus orang tua tersebut Bener-bener sih Kalo aku Ya sama orang tua tentunya Sama bapak Terus Ya nanti tak bukanya Pas habis teraweh aja sih Kayaknya Oh iya Oh bener Pas habis tak Gak apa-apa Pas gak apa-apa Habis tahajud Biar kalo nangis Pastinya gak batal Ya bener Biar kalo nangis Pastinya gak batal Kalo kasusnya gimana Rencananya mau siapa Dan kapan Kebetulan kan orang tua lagi Di Surabaya Dan nenek kakak aku tuh Gimana ya Namanya juga orang tua Takutnya nanti kalo ada kemungkinan terburuk Kamu dimarahin Gitu Aku Pengennya sih Buka di luar ini Di luar rumah Di luar rumah Di jalan ya Di jalan Jangan lu jawab Di luar rumah Di jembatan Paling gak kalo mau bersedih Atau bersenang tuh Ya tempatnya yang estetik Oh ya gitu Nanti biar langsung bikin story gitu ya Oh betul Harus mengutamakan estetika Betul Terus ya mungkin sendiri Atau mungkin ngajak temen Tapi kalo ngajak temen tuh Temen yang bukan ini Maksudnya Dia gak sama-sama ngebuka Oh ya Takutnya kan Nanti satunya gimana Gimana Rasanya kayak Aduh kok Yang satu keterima Rasanya Betul Semoga semua Amin Pokoknya Ada temen buat nemenin aku aja Terus Ngebukanya habis shalat maghrib Kalo aku Habis shalat maghrib Habis buka puasa Shalat Bismillahirrahmanirrahim Biro Masya Allah Masya Allah Amin 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 Semoga apa ya Mungkin kalo Kan kita udah Mbahas nih Udah Mau kemana mau kemana Tapi Untuk Adi-adi yang nonton Gimana sih caranya mau ikut SNBP kak Mungkin Kak JJ dulu Aku Masya Allah Masya Allah Kalo Ya bukan persiapan aku saja Pasti juga persiapan kak kak disini Dan juga kelas 12 lainnya Pastinya itu Kita dari kelas 10 itu udah punya ini ya Punya Pandangan Kita nanti Mau ikut jalur apa Jalur apa Dan yang pasti Dan yang harus dipastikan Kalo bisa Awal itu ya Ini Kayak ikut jalur Kalo sekarang SNBP gak tau Beberapa tahun kemudian jadi apa Namanya biasanya kan ganti-ganti ya Pake jalur rapat Jadi kalo bisa temen-temen semua Adik-adikku Kalo belajar Ya gimana ya Belajar Oke lah Belajar Terus berusaha Setiap Kita kan penilaian juga Bukan cuma dari ujian aja ya Dari nilai sehari-harinya itu ya Diperbaiki tugasnya Diperbagus lagi Karena Di antara kita ini ya Mungkin saya sendiri Saya juga ada penyesalan Di semester-semester berapa gitu Ada penurunan dikit Kayak gitu Wah itu kacau sih Walaupun cuma dihitungnya sedikit Tetap aja Berpengaruh gitu Iya Jadi Kalo bisa Setiap semester itu Semakin naik Semakin naik Gak usah banyak-banyak Yang penting Naik gitu Naik satu Dan Semester awal Semester awal tuh Gak apa-apa Kalian nilainya agak rendah tuh Gak apa-apa gitu Yang penting Ada perbaikan Terus Pokoknya ditambah-tambah lagi Wawasannya Kayak gitu Jadi Biar Itu solusi untuk masuk SNBP Soalnya SNBP kan Jadi nilai rapat Iya Dan syaratnya kan Harus siswa eligible Yang direkomendasikan Dari sekolah itu sendiri Kan Kayak gitu Dan kalo Untuk SNBP nya Harus terus belajar Belajarnya harus dikebutin Mulai dari Mungkin Cari-cari di Google juga banyak kan ya Sekarang mulai dari kisi-kisi Ataupun ulasan-ulasan lainnya Terus habis itu juga Ada bimbel-bimbel di deket sini Dan kebetulan kita berdua gak ikut bimbel Ikut gak 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 Jadi kalo Temen-temen Apa ya Pokoknya tekadnya kuat banget Ikut bimbel gak apa-apa Itu malah lebih Mempersiapkan lagi Mempermudah kita Dilihat juga Tapi waktunya ya Kegiatan di sekolah gimana Nantinya mempengaruhi bimbel tersebut Atau tidak Di planning pokoknya Pokoknya di planning Memanage waktu itu perlu banget Karena mungkin dari aku pribadi Dulu juga Terlalu banyak kegiatan Kita kan kerasanya Kayak akhir-akhir aja gitu ya Tapi Kita maunya sebagai kakak-kakak Itu gak mau Apapun yang terjadi Buruknya pada kita itu Jadi bumerang buat adik-adik itu Gak mau pastinya Ya itulah nasihat dari aku Mungkin dari Mas Danang, Kak Tasya, atau Kak Bima Yang sebelah sana dulu Ya bener sih Bener sih Kata Kak Zizi tadi ya kan Kalo sebenernya SNBP Kita itu kan fokus pada jalur rapor Dan juga prestasi tentunya Iya Nah tidak hanya untuk Apa Meraih peringkat gitu Tapi kita harus fokus Pelajaran-pelajarannya Mungkin pelajaran yang basic Atau mungkin yang jadi utama Mungkin kalo IPA Kalo kalian mau ke IPA Itu kalian harus Harus lihat dulu Kalo kalian kan Harus mempunyai planning terlebih dahulu Mau kuliah dimana Terus jurusannya apa Nah kalian itu nanti Harus memilih Apa namanya Mata pelajaran apa sih Yang harus saya unggulkan Saya tonjolkan Seperti itu Tak hanya itu Tapi Harus Kita itu kayak Apa namanya Balance gitu loh Kak Antara prestasi dan juga Nilai rapor Ya kan Prestasi dan juga nilai rapor Kalo seumpama kalian bisa Balance Antara prestasi dan juga nilai rapor Kalian insya Allah Bisa masuk jalur eligible Terus berkesempatan untuk Daftar di SNBP Kayak gitu kan Kak Betul Betul Untuk jalur SNBP Kalian Seumpama kalian nih Udah Masuk jalur SNBP Maksudnya Eligible Siswa eligible Nah kalian harus mempersiapkan dulu Jadi kalian harus curi start terlebih dahulu Dari mulai kelas 10 ya Kak Ya Dari mulai kelas 10 Kalian itu harus Mencari tahu Bagaimana sih soal-soal dari SNBP Soal-soalnya kayak gimana Kisih-kisihnya di Youtube Banyak ya Kak Banyak banget Katanya Kak Zizel tadi udah bener Kayak di Google Di Youtube gitu udah banyak Nah kalian Pokoknya harus mempersiapkan Dari awal harus Udah siap ya Kak Ya planningnya Kayak universitas mana sih yang Pengen aku tuju Terus kayak Prodi apa yang pengen aku tuju Terus kalian kembangkan Kalian Apa namanya Perjuangkan Di kelas 10, 11 dan juga kelas 12 Seperti itu Iya betul Dan mungkin aku mau nambahin sedikit ya Untuk adek-adek yang masih kelas 10 Kelas 11 kan itu Kesempatannya masih Lumayan banyak Panjang Apalagi yang udah membidik kayak Aku pengen nih ikut jalur SNBP Aku mau memperbaiki nilai rapot Harus naik terus Nah di sisi itu Di lain itu Kalian juga Kalau bisa mulai Mencoba-coba Kayak Kompetisi-kompetisi Mulai Akademik Non-akademik Karena itu sangat membantu banget ya Menjadi nilai Dan poin plus Gitu ya Bener sekali Di jalur SNBP nanti Betul Betul sekali Ya Pokoknya ya pertahankan nilainya aja ya Iya Betul Makin meningkat itu lebih baik ya Kayak Iya betul Semakin semester semakin Apa Pokoknya harus naik Keadaan yang sendiri gimana Ya keadaan Aduh mau ngomong apa lagi ya Soalnya tadi sudah Dijelaskan sama Kak Asya juga Tambahin Kak Tambahin Kalau mungkin Anak-anak kelas 10 Mungkin Banyak yang kepo tentang Cara berorganisasi Gini-gini-gini Ya kalian gak apa-apa berorganisasi Tapi Kalian juga harus tahu Kalau waktu kalian juga Ada Waktu belajar Ada waktu berorganisasi Ada waktu bermain Mungkin kalau dari awal Kalian gak ngerasa Kalau organisasi itu mungkin Apa ya Kadang Butuh banyak waktu Yang mungkin bisa menyita belajar kalian Jadi Tugas utama kalian kan sebagai belajar Kalian gak apa-apa berorganisasi Tapi pentingkan juga yang namanya belajar Soalnya kalau kalian berorganisasi terus Maksudnya Gak mentingin belajar Nanti takutnya Tugas-tugas kalian gak ada yang selesai Terus kemudian kalian Juga gak bisa dapat Nilai yang gak bisa dipertahanin gitu Gak apa-apa kalian berorganisasi Karena itu sangat menambah pengalaman kalian Jadi harus seimbang ya teknik Iya harus seimbang Pokoknya Harus balance Antara belajar sama berorganisasi Kalau dari Kak Bima mungkin ada tambahan Mungkin kalau tips dari saya sendiri Yang pertama itu kalian harus Tahu-tahu Dulu Mana mapel Mana mapel Yang kalian prioritas Kan pastinya Saya Kak Tasya Kak Danang Kak ZZ Pasti punya mapel favorit sendiri Nah itu kalian gali aja Gali terus Semisal kalian udah gali ini Kan kalau kalian udah ngerti Seluk beluknya materi tersebut Kalian juga bisa berkompetisi Nah disamping itu kalian juga Kan kalau semisal Anak ini sudah spesialis 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 Misalkan MTK Ataupun bahasa Kan nantinya sama guru Sama Semua teman-temannya direkomendasikan Untuk mengikuti perlombaan-perlombaan Nah dari situ kalian juga nanti dapat Namanya kalau kita sertifikat ya Sertifikat penghargaan itu bisa digunakan untuk SNPP Nah disamping itu Kalau dari yang sudah-sudah Kalau kelas 12 Itu kalau sudah mendekati ini Kan pastinya kayak bingung Aku gak nge-nge sertifikat Aku gak nge-nge sertifikat Nah yang kedua itu sih Kalian ikut lomba Apapun lomba Dicoba aja Yang penting kalian Apa ya Ngerti dulu Ataupun Kalau enggak Paling enggak kalian dapat sertifikat gitu Dan yang seterusnya sih Kalau Bagi saya Persiapkan UTBK ataupun SNPT itu Karena itu gak bisa Sebulan dua bulan Soalnya itu Panjang banget Prosesnya itu panjang Dan juga soalnya Di luar nalar kita ya Di luar kepala Iya Gak sesuai dengan kayak Apa yang kita pelajari Kadang kayak gitu ya kak ya Ada ilmunya sendiri gitu Ada pelajarannya sendiri Dan kadang Ya Allah kita 3 tahun belajar apa Yang keluar apa Bener banget Apalagi kalau udah kelas 3 Aduh mata pelajaran kelas 10 Kelas 10 Kelas 10 Flashback gak sih kita itu Iya betul-betul banget Ya Allah Tapi Teo Kita kalau sering sekali Mengerjakan soal-soal try out Mungkin itu Lebih terbiasa ya Menambah bawasan kita Tentang soal-soal SMBT gak sih Betul Kita bisa tahu pola Pola-polanya Betul Apalagi kalau udah kelas 12 Pastinya kalian Bingung banget Bingung banget Yang pertama kalian bingung ujian Yang kedua kalian bingung Pilih unifnya Atau universitasnya Dan juga Apa ya Kalau udah kelas 12 Kalian pastinya Pingin Aku kelas 10 Sama kelas 11 Gak pernah ini itu Ya Penyesalan Ya Takutnya kayak penyesalan ada di akhir gitu Kalian mungkin kalau aku ya Kalau aku pengalaman pribadi Alhamdulillahnya Kelas 10 itu aku Lebih fokus ke akademik Naik kelas 11 Aku lebih banyak organisasi Aku ikut Jurnalis juga Aku juga Alhamdulillah Duta juga Dan juga Ada beberapa Organisasi yang Kalau ada acara Saya dilibatkan Sama teman-teman Dan juga Teman-teman Sambing saya Zizie Danang Tasya juga Jadi saksi Bagaimana saya juga Berorganisasi Waktu kelas 11 Kemudian Kalau udah masuk kelas 12 Kalian Fokus lagi belajarnya Jadi Balance waktu Kepuluh itu Akademiknya dulu Dipertahankan Kelas 11 nya Baru kalian Nyoba explore Apa sih yang kalian mau Apa sih yang kalian bisa Gitu kan Nah kelas 12 Kembali lagi Fokus lagi Jadi Strategi Strategi Harus di Persiapkan Kan kalau kelas 10 Kelas 10 itu Waktunya kalian Buat nunjukin siapa kalian Ya bener Terus Mencari jati diri kalian Show yourself Mengexplore Karena apa Kalau kalian Kelas 10 udah Dinotis Mungkin saya Mau berterima kasih Kepada Bu Ilmi Pak Novel Pak Fajar Yang Dan guru-guru lainnya Yang telah Apa ya Bu Ayin yang telah Membangun 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 Personal Branding Personal Branding Alhamdulillah Berkat-berkat beliau juga Dan guru-guru lainnya juga Pastinya kalau kalian sudah Ternotis Kalian sudah Apa ya namanya Kalian sudah Dianggap ada Dianggap ada Lampu hijau Pasti kalian Direkomendasikan Untuk mengikuti Berbagai event itu juga Dan pastinya Kalau Anak yang sudah Dinilai baik Pastinya Di mata pelajaran yang lain Itu membantu gak sih kak Ya betul banget Apalagi kalau kalian Emang organisasi Emang kalian organisasi Tapi kalau kalian Enggak Terjun juga Maksudnya Organisasi Saya organisasi Saya cuma Melok air Ikuti alurnya Tapi Kalau emang kalian bener-bener Terjun Terjun langsung Jadi Kalian udah menonjol ya Langsung aja Jadi Mendelup-mendelup sekali Ya betul Kayak wes nyamplong Ya wes nyamplong sekali Mungkin Kak Tasya Kak Daneng Kak Zisi Pasti di kelas juga jarang masuk kan Ya Aduh Gimana ya Gimana ya Gak bisa dihitung Dan kalau udah Terjun langsung Dan juga kalian udah Apa ya Jadi bagian penting Dalam organisasi itu Guru-guru lain kan juga Pastinya Bisa melihat kinerja kalian Memang anak ini sibuk Oh memang anak ini Kayak gini Kayak gini Jadi Meskipun kalian Enggak mengikuti pelajarannya Ataupun Enggak ikut langsung Yang guru itu juga Bisa menambah nilai Dari yang lain Bukan hanya Dari nilai tersebut Betul Jadi Berkompetensi Sama Cari perhatian itu Beda Betul 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 Tolong Bisa dibedakan Ada posisi Masing-masing Dan pastinya Kita juga sangat berterima kasih Kepada Mandua Banyuwangi Bapak ibu guru Bapak ibu guru Yang selalu Mau wadai kita Mau wadai kita Menuntung kita Betul sekali Kita dituntun Diajari Didukung Dimana-mana juga Dilibatkan Dilibatkan Diikut sertakan Sama aja Sama aja Emang sama aja Didukung Dimana-mana itu Kita diantar Banyak-banyak Terima kasih Dan setelah ini Insya Allah Kita juga diantar Ke gerbang kesuksesan kita Amin Amin Saya pribadi Atas nama Bima Baryatomo Mohon maaf Sebesar pesannya Untuk Bapak ibu guru Berserta seluruh karyawan Ataupun Teman-teman saya Sebaya Adik-adik kelas saya Misal saya ada Salah perbuatan Perkataan Baik itu disengaja Maupun tidak Saya mohon maaf Sebesar pesannya Dan doakan juga Kami bisa melanjutkan Kami bisa melanjutkan Ke jejak selanjutnya Amin Gimana kalau kita Satu-satu Ngasih salam perpisahan aja Gimana Gimana Ini Kak Bima sudah Kak Asya Jangan nangis Ucapan terima kasih Belum Ini belum mulai Ya tentunya Saya berterima kasih Kepada Bapak ibu guru Yang sudah mengajar kami Dari kelas 10 Sampai kelas 12 Dan tentunya Banyak sekali ya Ilmu-ilmu Yang sudah diberikan Kepada kami Tentunya Semoga ilmu-ilmu itu Bisa bermanfaat Bagi kami Amin Dan juga Saya juga Memohon maaf Bila mana ada Salah kata Salah perbuatan Mungkin Menyakiti hati Mohon maaf Mohon dimaafkan Kepada Bapak ibu guru Dan juga Teman-teman Teman-teman Semuanya Teman sebaya Adik-adek Dan semuanya Pokoknya Mungkin ada salah kata Dari saya Mohon dimaafkan Dan juga Saya sangat amat Berterima kasih Kepada kalian semuanya Dan terutama Untuk Mandua Banyuangi Sudah memberikan Momen-momen Dan juga pengalamannya Sangat berkesan Betul sekali Terima kasih Silahkan Kak Azze Silahkan Kak Azze Akan melo ya Saya mau siap-siap dulu ini Jadi Kak Azze dulu aja Jadi ya Dari saya pribadi Mengucapkan Terima kasih banyak Ini juga mewakili Dari teman-teman saya Kepada Bapak ibu guru Yang sudah memberikan Ilmu Motivasi Dan semua Pengalaman-pengalaman Bapak ibu Yang sudah diturunkan ke kami Semoga Ini semua menjadi Berkah Untuk Bapak ibu Semoga Yang sudah diberikan kepada kami Bisa menuntun kami Ke jalan-jalan yang Benar berikutnya Ke jalan-jalan yang Sukses Dan semoga Kita juga bisa Membagikan Apa yang sudah dibagikan Bapak ibu guru ini Ke orang lain Dan menjadi manfaat Yang istilahnya Turun-temurun gitu Dan untuk Teman-temanku Teman-teman Satu angkatan Adik-adikku Aku udah gak punya kakak kelas Semangat terus Kejar Mimpi kalian Untuk yang kelas 12 Ini bukan akhir Malah ini Menjadi awal ya Awal kalian Untuk Menjadi orang yang Lebih sukses lagi Menjadi orang yang Lebih tinggi lagi Ini adalah penentuan Buat kalian Semuanya Dan Untuk adik-adik Tetap semangat terus Belajarnya Terus Pokoknya jangan sampai kendor Apapun harus dikejar gitu Karena Kita itu Enggak Afdol ya Hidup kalau Enggak mencoba gitu Jadi apapun yang ada Di depan kalian Entah itu rentangan Entah itu zona nyaman Entah itu zona Yang gak aman juga Itu harus di Dikejar Karena Ada tuh lagu Yang mengatakan Bukan Lirik lagu Apa keadaan yang tadi kita mendengarkan Aduh apa ya tadi Lupa bentar sebentar Tidak ada orang Apa Tidak ada Apa sih Yang tercipta Dari ombak yang tenang itu loh Tadi kita gak dengerin itu deh Kak Oh kayaknya Serius itu Oh gitu Jadi yang intinya Gimana Gak ada orang Oh itu Aku baru ingat Gak ada orang yang sukses Tanpa Otak atik yang sangat Sakit Meriah Gimana Coba Karena Pelau Deba Tak pernah lahir Oh Dari ombak yang tenang Oh ya itu Laksud aku Pokoknya Kalian harus terus mencoba Gitu Betul Karena kesuksesan Ada di tangan kalian sendiri Pokoknya ZZ banyak-banyak Terima kasih Kepada bapak ibu guru Kepada teman-teman Satu angkatan ZZ Kepada mungkin Kakak kelas ZZ Yang sebelumnya Yang sudah memberikan ZZ Motivasi juga Pengalaman-pengalaman Terus untuk Adik-adik semuanya Terus ZZ juga minta maaf Apabila Pernah melakukan kesalahan Baik dalam tutur kata Perbuatan Yang disengaja Ataupun tidak Yang pastinya Sebenarnya tidak disengaja Gitu ZZ mohon maaf Yang sebesar-besarnya Doakan Semoga ZZ bisa Lebih Lebih Menjadi orang yang Baik ke depannya Bisa menjadi orang sukses Dan untuk kalian juga Harus menjadi orang sukses Kita semua harus jadi orang sukses Amin 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 mengembangkan bakat, mengembangkan bakat terpendam saya, yang sebenarnya mungkin orang-orang bilang bakat itu harus dipendam tapi saya yakin kalau bakat saya itu akan berguna bagi masyarakat dan berguna bagi orang sekitar jadi terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah membimbing saya, mengajari saya mohon maaf bila saya ada tutur kata atau mungkin perilaku yang gak sopan jadi mohon maaf ya sebesar-besarnya terus untuk teman-teman saya, terima kasih kepada Exol Class Oxida Class, MetaForce semua teman-teman saya terima kasih banyak telah mengayomi makne kalian ini, adik adik seangkatan karena saya paling muda seangkatan, ada teman saya sih sebenarnya juga, terima kasih banyak terima kasih telah menemani selama 3 tahun ini, semoga kalian nanti juga menjadi orang yang sukses kita semua akan menjadi orang yang sukses pokoknya seperti kata Kak Sisi tadi, jangan ragu untuk mencoba semua cobaan itu harus dicobain betul jadi pokoknya berani aja untuk adik-adik saya yang kelas 11 sama kelas 10 apa ya apa ya pokoknya kalian harus semangat semangat dalam menjalani mimpi jadi pertahanin nilai kalian biar kalian nanti bisa ikut SNBP ataupun belajar terus biar ikut SNPT terus semoga kalian nanti keluar dari Mandua Banyuanya juga menjadi alumni yang unggul dan juga orang yang sukses bisa berguna bagi Nusa dan bangsa betul amin tapi tangannya mana dong oke aku boleh tambahin gak sih oke boleh dan disini kami yang kelas 12 ini terutama kita yang ada di tempat ini kita gak mau kemana-mana kita cuma pindah tempat saja pindah tempat dan kemungkinan nanti misalnya kami akan dibutuhkan lagi ya Allah beda sekali tapi gak apa-apa ya gak apa-apa misalnya adik-adik mau belajar sesuatu dari kami atau mungkin mau tanya-tanya atau mungkin Kak mau sharing tentang ini itu kami siap boleh banget kami siap menurunkan ilmu-ilmu yang sudah diturunkan oleh Bapak Ibu Guru ke kalian soalnya katanya mungkin dari Pak Mugip mungkin ya di kelas kemarin itu ngomong gini ilmu yang bermanfaat itu kita bisa mengamalkan apa ilmu dari guru bisa diamalkan dan juga diajarkan kepada orang-orang lain betul sekali dan disini saya sendiri gak mau sukses sendirian maunya sama teman-teman sama adik-adik semuanya kita jadi orang sukses amin amin dan juga mau nambahin boleh kak? boleh dong untuk teman-teman seangkatan saya mungkin terutama yang IPS ataupun itu dan agama juga agama jangan diperlupakan mungkin dari kita kan udah melewati 3 tahun bersama ya kak mungkin ditambah lagi solidaritasnya dan juga dipererat lagi silaturahminya makin dipererat dan juga apapun keinginan kalian entah itu kalian mau ke perguruan tinggi negeri perguruan tinggi swasta maupun itu di politeknik maupun ikuti akademi dan PTN perguruan tinggi yang lainnya semoga kalian dilancarkan oleh Allah dan juga semisal semisal mohon maaf kalau semisal kalian ada rencana yang lain untuk tidak melindungi melanjutkan studinya semoga kalian dilancarkan juga amin dan juga semisal kalian masih ada apa namanya masih ada hubungan yang erat dari teman-teman semoga kita nantinya angkatan berapa ini kita kita 38 38 38 mohon maaf 38 oke untuk angkatan 38 semoga semisal kita semua udah lulus udah keluar dari madrasa ini kita tetap menjaga silaturahmi kita saling membantu dan info-info ya betul semoga suatu hari nanti kita dipertemukan dan jadi orang sukses dan insyaallah ada beberapa tahun kemudian infoloker infoloker gitu oke jadi sebenernya aku sendiri kayak gimana ya ya beberapa yang lalu sempet sih kayak pengen lulus pengen lulus lagi capek-capeknya mungkin ya tapi kalau mas deket-deketnya kerasa sedih banget gak sih kayaknya banyak banget momen yang udah diuki betul jadi kalau aku sendiri mulai dari teman-teman apalagi yang di ruangan ini gak bisa tuh kayak mungkin dari kalian yang bikin mungkin sedikit banyaknya aku yang pernah mungkin menyakiti hati kalian dari kata-kata aku atau perbuatan aku minta maaf ya dan ya walaupun ya kita disini kan semuanya saudara ya istilahnya saudara kita keluarga jadi kalau pertengkaran antara kakak dan adik itu wajar kan ya pastinya jadi ya kadang single-seggelan dikit tapi kita pasti berpelukan lagi gitu jadi apa ya agak berat gitu ya berat banget ya pastinya lah apalagi sama teman-teman juga kayak kalian apalagi ini yang kecil ini asalhamdulillah perpisahan mungkin jangan jangan cungkan-cungkan kalau mau ngechat nge-tm dan DM IG saya 24 jam masih terbuka iya ini promosi IG kalau kalian mau tanya-tanya tentang apapun mungkin bisa di kita ya kak ya dan juga kontakan jangan jangan lost contact gitu jangan sungkan lah story IG aja gimana ini jangan lupa follow dan DM komen apapun lah itu aku dulu ya oke Zerlina at Zerlina underscore Sahara kalau harus langsung nambahin Bismillah Bismillah amin kalau saya at Danang FBRNZ ya ya udah itu aja kalau saya at Alivia S-J-I-T-S-Y-A Alivia Suji Tasya susah ya ya makanya Alivia Suji Tasya gitu kan kalau aku at Pima P-U-T-M underscore gitu oh underscore ya guys maaf senggol oke kira-kira ada yang mau di ini gak sih di kuak-kuak lagi gitu pastinya pertemuan pasti ada perpisahan jangan dong tapi sebenernya kayak itu sudah sering dilontarkan ya banyak sekali yang melontarkan kayak pertemuan pasti akan ada perpisahan hukum alam hukum alam betul sekali tapi meskipun kita sudah perpisah kenangan-kenangan itu jangan dilupakan betul katanya kenangan masa SMA itu adalah yang terindah eh bukan SMA madrasa itu adalah madrasa area dan mungkin kalau kerasa gak sih kalau kita udah kelas 12 waktu kita mau ikut SNBT maupun SNBP dan apalagi SNBP pastinya apa ya kak indeks sekolah pastinya berpengaruh dan pastinya kita juga apa ya berpikir untuk kenapa sih indeks sekolahnya kurang dan juga bagaimana kita bisa apa ya meningkatkan indeks sekolah makanya dari itu mari kita bersama-sama meningkatkan indeks sekolah kita dan doakan juga kami kelas 12 yang ikut SNBP tergabung dalam eligible semoga seluruhnya keterima amin dan ini nantinya juga berdampak dari indeks itu berdampak juga bagi adik-adik kelas nanti SNBP kalau SNBP itu nanti keterima banyak alumni dari mana terus kalau SNBP itu dari skornya skornya kalau insya Allah kalau tinggi dari kita angkatan kita mungkin bisa indeks kita akan naik amin ya Allah dan aku mungkin karena ini agak nekat juga semoga teman-teman tolong doain aku adik-adik juga tolong doain aku dan disini niat aku untuk membuka pintunya adik-adik juga biar bisa sama-sama ke depannya amin apapun prosesnya nanti kita akan melihat ya bagaimana nanti kita lihat di SNBP dan juga SNBT kalau seumpama kita keterima di SNBP yaudah kita syukuri kalau belum keterima di SNBP masih ada jalur-jalur lain yaitu di SNBP atau mandiri iya jalur-jalur lain masih banyak sekali sepan ya mungkin ikut sepan ya bismillah semoga bisa ya betul sekali mari kita perjuangkan kelar itu amin oke mungkin ini kita sudah berbicara ya ya beginilah kebiasaannya akhir semester astagfirullahaladz jadi banyak bicara oke mungkin ini yang terakhir dari Kak Bima dan Kak Tasha dulu pesan ataupun pesan untuk Mandua Banyuangi tentunya dan buat adik-adik juga boleh gitu ya boleh silahkan jadi siapa dulu pesan dan kesan iya ya tentunya buat adik-adik oh iya boleh tentunya pesan saya untuk adik-adik Madrasa Aliyah Negeri Dua Banyuangi yang kelas 10 udah juga kelas 12 tentunya tadi yang udah disampaikan oleh Kak Kak jangan lupa semangat semangat untuk belajar jangan lupa memplanning dari kelas 10 mungkin dari kelas 10 itu udah memplanning mau kemana terus lebih mengekspor diri mengupgrade diri terus mencari jati diri kalian saya itu menonjolnya itu di bidang apa terus kalian itu mencari tahu bagaimana strategi saya untuk memilih jurusan nanti saat saya kuliah terus jangan lupa kalian itu meminta restu kepada orang tua bagaimana untuk restu saat kita mau menuju ke jenjang selanjutnya yaitu di kampus dan nantinya kesuksesan itu pastinya dari restu orang tua dan juga doa-doa dari guru kita betul terus jangan lupa kalian harus mempersiapkan mempersiapkan diri untuk selalu belajar dan terus belajar tentunya seperti itu dan kesannya ya Mandua Banyuangi ini sangat apa ya membuat pengalaman yang sangat berkesan dan juga membuat wawasan saya semakin berkembang yang semulanya saya tidak tahu apa dari pelajaran-pelajaran mungkin ya kak ya itu bisa saya jadi tahu karena dari orang-orang yang sudah memberikan pengetahuan seperti itu oke boleh dong kak Bima mungkin kalau pertama kesannya dulu ya buat kalian yang saat ini mungkin lagi capek capeknya kayak lagi patah semangatnya kenapa saya di madrasah kenapa saya enggak di sekolah lainnya mungkin dari saya cuma ini mungkin takdir dari Allah untuk kalian dan jalannya yang terbaik dari Allah untuk kalian jadi pastinya nanti akan membuahkan hasil yang terbaik juga bagi kalian kalau kalian mikirnya ini bukan jalanku ini bukan minatku kalian lakukan saja apapun yang kalian lakukan juga nantinya membuahkan hasil yang baik apalagi kita di madrasah kita juga mengamalkan prinsip-prinsip keislaman yang sangat baik di madrasah ini dan amal-amal itu yang nantinya membawa kita ke jalan kesuksesan ya kak ya betul betul jadi jangan patah semangat jadi anak madrasah anak madrasah itu hebat di samping ilmu agamanya ada ilmu sosialnya ilmu akhirat ataupun ilmu dunia itu balance jadi jangan patah semangat karena kalian madrasah tunjukkan bahwa mandua banyuangi adalah sekolah yang terbaik di banyuangi begitu jangan lupa jangan lupa sholat ya yang penting itu nomor satu nomor dua nomor dua satu syahadat ya betul dan juga mungkin pesannya buat adik-adik kelas 10 yang tadi saya bilang kelas 10 itu waktunya kalian menunjukkan siapa kalian emas tetaplah emas belian tetaplah belian dimanapun dia berada jadi apapun kalian mau jadi apa dan dimanapun kalian berada kalau emang kalian emang terbaik kalian emang bisa menunjukkan jati diri kalian pastinya kalian juga bisa sukses apalagi di SMA ini waktunya kalian mengekspor diri kemudian untuk hati-hati kelas 11 dulu kelas 11 itu emang waktunya bermain gak sih kak emang apa ya waktu-waktu dimana kita asik-asiknya SMA kita jalan sama teman kita apa ya nongkrong-nongkrong itu waktunya kelas 11 emang nakal-nakalnya kalau di katakan dan tapi disamping itu disamping kalian mempererat jilaturami bersama teman seangkatan kalian juga kalian atur strategi kalian di kelas 11 saya sarankan untuk ikut mungkin bisa ikut pembelajaran bimbel ataupun yang lainnya semisal ada waktu kalau tidak ada waktu mungkin kalian bisa menyicil apa-apapun kalian yang dipersiapkan dan juga kelas 10 dan kelas 11 buku kelas 10 sama kelas 11 minta tolong jangan di soalnya kalau kelas 12 butuh buku itu soalnya masih mengulik-ulik ini saya juga kehilangan buku waktu dulu itu waktu saya masih kelas 10 kelas saya itu pinjam buku ke saya dan itu saya juga dibilangin jangan dibuang soalnya nanti butuh waktu kelas 12 jadi buku itu kalian simpan baik-baik dulu soalnya masih dibutuhkan apalagi buat ujian akhir itu mungkin kalau untuk kelas 12 teman sebaik saya teman seperjuangan itu mungkin kita bisa berdoa sebanyak-banyaknya juga berusaha sebanyak-banyaknya apapun yang kita bisa dan apapun sebisanya kita jangan dipaksakan apalagi waktu ini udah akhir-akhir udah mepet dijaga kesehatannya dijaga apa ya kalau kalau semisal kita kan sering dengar kelas 12 jangan main jauh-jauh jangan keluar banyak-banyak kita juga menjaga diri kita kayak istilahnya kita dipingit ya untuk bisa apa ya menjalani tahap yang lebih berat lagi betul semoga semuanya yang ada di sini maupun di rumah kita sama-sama sukses bersama dan juga saya pribadi untuk kelas 12 semisal saya ada salah perbuatan perkataan disening aja maupun tidak saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya dan jika kalian mempunyai salah ataupun sebagainya kepada saya saya ikhlas memaafkan kalian semua kita sama-sama bersih kembali dan apa ya menuju hari yang fitri iya betul 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 oke selanjut selanjutnya saya host diatur mas oke dari saya sendiri kurang lebihnya sama kayak yang dibicarakan Kak Tasha dan juga Kak Bima dan saya lebih mengutapan dari Mandua Banyuwangi sendiri terima kasih banyak karena berkat Mandua Banyuwangi betul ya kata Kak Bima karena itu adalah takdir yang sudah disiapkan oleh Allah SWT dimana kalau takdirnya yang sudah disiapkan oleh Allah juga akan berujung baik iya kita jalani saja susah senengnya walaupun SMA SMK MA itu sama saja semuanya ada rintangannya sendiri-sendiri ada senengnya sendiri-sendiri jadi kita tetap happy-happy saja pokoknya dijalanin saja eh tau-tau lulus gitu kan dan apapun itu yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu adalah baiknya untuk kita nantinya dan untuk Madrasah Alian Negeri 2 Banyuwangi sendiri terima kasih banyak karena kalau enggak ada Bapak Ibu Guru yang senantiasa mendukung mendampingi kami kami juga tidak akan menjadi apa-apa betul sekali karena saya sendiri merasa sangat diwadahi disini mulai dari potensi non-akademik akademik dan lain sebagainya jadi di Mandua Banyuwangi ini adalah Madrasah Alian Negeri di Banyuwangi yang menurut saya yang terbaik insya Allah menjadi yang terbaik karena kita juga ya yang kayak Kak Bima bilang kita belajar ilmu tentang alam kita belajar tentang sosial dan juga agamanya juga ada jadi ada poin plusnya gitu betul sekali tapi dimanapun kalian sekolah itu juga bagus tergantung dari diri kita masing-masing dan juga kalau kita udah ditakdirkan disini kita hanya seorang tokoh karena Allah sebagai sutradaranya mau kita mau dimana mau kita ditaruh mana kita sifatnya gimana apa profesi kita kita udah diatur dan kita tinggal menjalani ini aja yang telah ditentukan berusaha ya betul dan aku tahu kita semua teman-temanku adik-adikku semuanya kita pasti bisa kita bisa jadi orang yang sukses menjadi orang yang lebih baik ke depannya menjadi apa yang kita harapkan dan orang tua kita harapkan dan pastinya itu yang terbaik yang udah Allah berikan pada kita semua itu saja dari aku betul dari Kak Danang sendiri gimana nih pesannya untuk adik-adik semua pokoknya tetap semangat belajar terus kalian kalau mau nambah pengalaman juga ikut organisasi terus kemudian tingkatin pengalaman kalian kalian jangan lupa untuk ikut lomba-lomba juga jangan jangan takut untuk mencoba kalau ada cobaan ya dicobain terus saja pokoknya gak usah apa ya namanya gak usah merasa kalah lah kalau kalian ada di madrasah gak usah insecure sama anak-anak luar madrasah yang kayak aduh pengalamannya gini lebih bagus lebih hebat enggak madrasah itu juga punya kehebatannya masing-masing semua sekolah itu punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing jadi kalian disini kalian akan dibimbing entah itu dari segi belajaran atau dari segi keagamaan itu kompleks seperti ya kata-kata dari kakak-kakaknya ini pokoknya buat orang tua yang ada di luar sana ya kalau mau menyekolahkan anaknya di Mandua Banyuangi juga jangan ragu jangan khawatir karena Mandua Banyuangi juga sudah sudah menin terjamin mencetak alumni-alumni yang unggul seperti itu kita sama-sama dulu gak sih kak kita sebagai bentuk apresiasi kita kepada Mandua Banyuangi Mandua Banyuangi sampai belibet ya betul apresiasi kita buat Mandua Banyuangi kita kasih apa ya kalau kita pulang sekolah kan pasti ada slogannya Mandua Banyuangi Mandiri Berprestasi siap semoga Semakin berprestasi dan banyak prestasi Amin Amin Oke Kak Danang dan Kakak kalian semuanya Karena kita udah berlama-lama disini Sangat lama Sangat lama sekali Kayak yang dibalik layar juga sudah gerak Oke saatnya kita mulai statement klasik Oke betul klasik statement Ya Allah Pak balik sih Dan saya sendiri JJ dan juga Saya Danang Mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin ada salah kata Ataupun perbuatan Bener Dan kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dadah